Kementerian Perhubungan memberikan teguran keras kepada maskapai Batik Air, buntut pilot dan kopilot tidur selama 28 menit saat pesawat sedang terbang. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub, M. Christy Endah Murni mengatakan maskapai perlu memperhatikan waktu dan kualitas istirahat pilot dan awak pesawat lainnya yang mempengaruhi kewaspadaan dalam penerbangan. Kementerian Perhubungan memberikan teguran keras kepada Batik Air dan akan melakukan investigasi secara khusus terkait kasus tersebut, katanya lewat keterangan resmi, Sabtu 9 Maret. Selanjutnya, Christy menyebut bakal melakukan investigasi dan ulasan terhadap operasional penerbangan malam di Indonesia, terkait dengan Fatigue Risk Management atau Manajemen Risiko atas kelelahan untuk Batik Air dan juga seluruh operator penerbangan. Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT merilis masalah serius yang terjadi saat salah satu pesawat Batik Air terbang di udara menuju Jakarta. Hal ini berkaitan dengan kedua pilot dalam penerbangan AIDI-6723, tidak sengaja tertidur selama 28 menit, hingga menyebabkan serangkaian kesalahan navigasi. Insiden tersebut terjadi pada tanggal 25 Januari lalu dalam penerbangan dari kendari di Sulawesi ke Jakarta menggunakan pesawat Air Base A32 dengan nomor lambung BTK-6723. Penerbangan tersebut memiliki waktu blok selama 2 jam 35 menit hingga sampai tujuan, sesuai dengan jadwal Batik Air Indonesia. KKNKT mendesak Batik Air Indonesia mengembangkan prosedur rincin untuk melakukan pemeriksaan kokpit untuk memastikan bahwa pemeriksaan kokpit dapat dilaksanakan dengan benar. KKNKt mendesak, tetap hadisThat www.fardis.com.br KKNKT MC-3323 Terima kasih telah menonton Tribun X, menghadirkan lokal menjadi Indonesia